Intro Sekian hari terakhir, saya ngalamin beberapa hal, saya lihat banyak hal. Kadang itu membuat saya jarang tidur, hari apa saya dari Jumat ke Sabtu atau Sabtu ke Minggu saya lupa, saya tutup tidur cuma 15 menit. Dari jam 10 malam sampai 10.15, saya pikir udah pagi ternyata baru 15 menit. Saya gak bisa pungkiri ada sesuatu yang dari Tuhan, yang terus nyala dan membuat di dalam diri saya itu aktif. Dan aktif dan cukup aktif. Dan salah satunya, salah satunya adalah Tuhan dari 4 hari kemarin, Dan saya selalu lihat Tuhan itu selalu berkata, divine inheritance, sebuah warisan ilahi. Dan disitu Tuhan itu seperti belum berhenti. Seperti Tuhan masih ingin terus melakukan sesuatu, tapi kita ini seperti spons yang sudah jenuh dengan air. Kita coba mau memilah satu-satu bingung, ini apa, ini apa. Karena satu sisi, ini area dan level yang baru. Yang butuh orang-orang dan hidup saudara dan saya yang jadi senyawa dengan Tuhan supaya bisa apa, bisa mengenali. Dan hari ini kita coba breakdown dari 4 hari itu. Ada apa di dalamnya yang saudara bisa makan dan masukkan itu dalam hidup saudara dan saya. Dan bicara tentang warisan, mari buka di Masmur 16. Masmur 16 ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, Engkau lah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Seringkali begitu kita dengar kata warisan, begitu kita dengar kata impartasi. Seringkali kita selalu bingung Tuhan, aku harus lakukan apa next? Aku harus lakukan apa supaya warisan itu turun? Nah, ada yang cukup mengembirakan buat saudara dan saya. Di Alkitab ini, di Masmur 16 ayat 5 dan 6 itu dia pakai satu kata. Nah, sebentar. Tuhan sudah mengundi. Dan Tuhan lah warisan dan Tuhan lah my cup of blessings. Tuhan pialaku. Itu bukan cuma piala saudara juara. Tapi itu sebenarnya bicara tentang wadah sebuah cup, sebuah cawan. Yang isinya berkat. Engkau yang memaintain. Saya suka disitu, dibahas saya berani pakai kata goral. Tuhan engkau yang... Yang meneguhkan bagian yang diunjikan kepadaku itu. Tuhan itu pakai kata goral. Yang artinya itu, nama artinya destiny atau fate. Tapi itu juga favor. Tuhan memaintain. Tuhan menyiapkan. Tuhan mengatur. Tuhan mengelola itu buat saudara dan saya. Oke, pelan-pelan. Kata goral itu sesuatu yang artinya diundi atau ditentukan karena sebuah divine will. Atau kemauan ilahi. Yang itu gak bisa diatur. Dan begitu Tuhan lewat. Begitu Tuhan lewat. Tuhan lakukan sesuatu. Dia akan lepaskan sesuatu sesuai. Gak enak sih undian. Dari sekian ratus orang tempat ini. Tahu-tahu Tuhan lemparkan. Ada 20 warisan tanah. Rumah atau apapun itu. Atau panggilan. Atau sesuatu yang next level. Yang Tuhan akan undi. Dan hari itu yang dilakukan Daud adalah. Engkau warisanku. Anehnya bukan Indonesia warisanku. Papua warisan saya. Tapi disitu Daud berkata. Engkau adalah bagianku. Engkau milik pusakaku. Tuhannya yang jadi milik pusaka Daud. Yang keren adalah. Disitu. Tuhan mau berkata seperti ini. Itu ditentukan karena divine will. Karena kehendak ilahi. Yang tahu-tahu jatuh atas hidup saudara. Teng-teng-teng saya. Itu dari mana? Di ayat yang saya berkata seperti ini. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permain. Dia milik pusakaku. Menyenangkan hatiku. Di terjemahan itu saya. Itu keren saudara. Dia kata pusaka disini. Dia pakai kata nakala. Nakala. Kok saudara mau tahu seperti apa nakala itu pusaka. Atau inheritance atau warisan. Kata nakala itu dari nakal. Bukan nakal ya saudara. Nakal. Enggak tahu itu saya baca. Sorry. Lidahnya. Lidah-lidah bekasir. Lidah BTR. Yang berkata itu nakal yang artinya. Itu sebuah aliran. Sebuah stream. Sebuah aliran yang sangat kuat. Yang cuman turun. Cuman muncul di musim-musim tertentu. Itu sebuah sungai. Yang dari gunung yang tinggi. Ini terjemahan itu Torrent Valley. Itu nakal atau Torrent Valley. Atau Torrent Stream. Itu muncul setiap kali ada hujan yang sangat deras. Dari gunung. Tahu-tahu aliran air ini. Tahu-tahu penuh dengan air. Dan airnya sangat keras. Bisa merobek apapun. Dan itu sangat keras akan menyerbu. Itu pakai kata alirannya aliran liar. Dalam nama Isis. Halo? Warisan itu seperti aliran sungai yang turun dari hujan. Yang di aliran di jalur airnya itu. Itu akan mengalir dengan sangat liar dan sangat powerful. Dan itu tidak tiap hari. Itu ada musimnya. Musim yang saudara dan saya harus tangkap waktu itu. Dan warisan seperti itu. Terus apa hubungannya dengan hari-hari ini? Ini yang terjadi saudara. Sekian waktu hari-hari terakhir ini. Khususnya saya lupa hari Selasa atau hari Rabu. Selasa. Hari Selasa itu saya lagi di bank kali seberang 202 sini. Saya dengar lagu sambil pasang headset. Sementara mobil servis saya nyembah. Di tengah nyembah. Tahu saya kaget karena waktu saya buka mata saya. Saya lihat ada satu portal yang sangat besar di atas tempat ini. Dan itu kayak hujan teras tapi isinya air itu sinar. Di situ di dalam ruangan tempat tunggu itu badan saya getar. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kok Tuhan belum selesai? Aku belum selesai. Ingat pesan hambaku sampai tujuh hari ke depan. Oke. Kalau orang ingat dari hari itu disebut. Dari kita mau hari Jumat itu sebut sampai tujuh hari ke depan kalau gak salah. Dan itu saya dengar sampai di telinga. Dan saat itu tau-tau yang terjadi ini. Mata saya kebuka dan saya lihat yang di Ibrani 12 ayat 1 katanya. Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dos yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di situ ditulis tentang kata banyak saksi. Itu di terjemahannya pakai kata Anan Edim dari bahasa Ibrani. Nah kata Anan itu bukan cuma awan-awan. Tapi terjemahannya berkata itu divine appearance. Itu sebuah penampakan ilahi yang sangat masif yang memenuhi langit. Itu saksi di awan-awan. Nah kata Anan itu juga artinya a very large army. Satu kumpulan pasukan yang sangat besar. Yang sampai langit itu penuh. Ngapain? Saksi. Ngapain yang mereka kerjakan? Melihat saudara dan saya. Di mana? Di masa ini? Di waktu ini? Di momen ini? Nah kata Edim itu adalah artinya saksi tapi minimal harus dua orang. Saksi yang mereka kuat secara hukum. Dan mereka kompeten. Mereka punya isi. Mereka punya bobot. Dan biasanya mereka ini lahir dari kalangan bangsawan. Atau paling enggak dia adalah seorang pangeran. Tuhan adalah Allah yang selalu bergerak dengan hukum. Dia enggak sembarangan. Saya ingat kemarin di tempat kami di Bokor dibagi tentang perjanjian seribu sikal. Yang saudara pernah dapet seribu perak ada tanda merah-merah itu. Engkau dibenarkan dalam segala sesuatu. Saudara itu artinya bukan berarti engkau dibenarkan dalam segala sesuatu. Engkau pegang kain merah koin itu yang ada tanda merahnya seribu itu. Saudara naik motor. Engkau pakai helm. Engkau pakai apa-apa. Aku dibenarkan. Aku dibenarkan. Saudara berjina. Kita marah-marah. Kita lakukan banyak. Aku dibenarkan. Aku dibenarkan. Bukan itu. Waktu saya baca kisahnya. Itu masalahnya adalah Abraham mengaku Sarah adalah saudaranya. Di mana? Di depan umum. Dan hari itu Abi Melek. Oh gak salah dia berkata ini seribu sikal perak. Yang dia lakukan seperti ini. Mulai hari ini apa yang kau lakukan? Semua kesusahan yang dibuat karena kesalahanmu tidak akan mengenai engkau. Dan waktu saya coba selidiki ayat itu. Kisah itu ditulis seperti ini. Abi Melek. Di hari itu dia tetap berkata di depan pasukannya dan istananya. Dia berkata bahwa Sarah tetap adalah saudaranya Abraham. Dia tidak berkata bahwa itu istrinya. Kenapa? Soalnya tahu alasannya. Hari itu karena Abi Melek ingin seluruh istana menghormati Allahnya Abraham. Bukan Abraham. Jadi waktu dikasih koin seribu itu bukan karena simpelnya seperti ini saudara. Hari itu Abraham menutupi kesalahan Abi Melek. Abi Melek menutupi kesalahan Abraham yang kalau saudara pernah dengar satu kalimat di Alkitab yang berkata kasih. Menutupi segala pelanggaran. Itu bukan cuma pelanggaran orang yang saudara tutupi. Tapi kesalahanmu juga ditutupi. Itu perjanjian seribu segala. Dan itu hukum. Dan Tuhan suka hukum. Tuhan lakukan apapun dengan hukum. Makanya kenapa ada anen edim, ada saksi-saksi di awan-awan. Tuhan mau bahwa kalangan orang-orang yang jadi saksi minimal punya darah bangsawan. Kenapa? Karena itu ketetapannya sangat kuat. Tidak bisa diubahkan apapun. Yang terjadi hari-hari ini adalah waktu para saksi itu berdiri. Mengelilingi saudara dan saya seperti a very large army. Seperti satu pasukan yang sangat besar menutupi langit. Yang mereka kerjakan. Saya suka di The Message berkata mereka cheering us up. Mereka menguatkan kita. Mereka bersorak-sorai buat setiap engkau dan saya. Dan sorak-sorainya bukan rame-rame. Maha Naim, kenapa? Enggak. Kalau di tempat situ yang berdiri Daud. Engkau yang punya panggilan Daud. Di situ Daud akan teriak di rohmu, di telingamu. Di itu pun dan berkata, hey. Ayo, Leo. Mungkin dia berkata, kalau ada panggilan siapa, misalnya Abraham kau dipanggil sebagai Yusuf, Esther atau apapun, Esther akan teriak personal ke engkau. Nah. Saya mau lanjutkan ini biar lebih enak. Di dalam Alkitab, waktu kenapa saksi-saksi ini muncul, saudara. Saya pengen ajak saudara geser ke satu halaman di depannya. Itu adalah isinya tentang semua saksi-saksi Allah atau Anan Edimin. Cloud of Witnesses. Nah, saya pengen saudara ngerti gini. Begitu para saksi ini berdiri, intinya gini, kalau saudara pernah naik gunung, saudara tinggal ngikutin jalan setapak. Jalan setapak yang dibuka siapa? Ada yang buka jalan itu. Siapa? Pendahulunya. Saudara tinggal ngikutin jalannya. Nah, bagaimana gini. Saudara yang punya panggilan Daud, saudara yang punya panggilan Abraham, waktu di alam nama Yesus. Mereka ini punya divine dealings. Mereka punya transaksi ilahi. Mereka sudah buat banyak hal di hidup mereka. Mereka punya mezbah masing-masing. Yang sampai hari ini bicara di hadapan Tuhan. Mezbah Abraham, Mezbah Isaac, Yusuf, siapapun itu. Mereka punya mezbah. Dan begitu saudara punya panggilan Abraham, engkau akan ada di jalannya Abraham. Kalau sewaktu saudara punya panggilan sebagai Maria, saudara punya, apa tinggal di situ? Ada jalan, ada mezbah, dan saudara ada di rombongan Elia, Elisa. Kalau saudara punya panggilan Joshua, saudara ada di mezbah, yang dia pernah buat di situ. Agreement, dealings, yang dia pernah buat di situ dengan Tuhan. Dan saudara tinggal ikutin langkahnya. Kalau calling-nya Joshua, ada menghentikan mata hari bulan, dan semuanya buat mujizat. Dia tinggal mengikuti jejak itu. Ada gunungnya, ada puncaknya masing-masing. Puncaknya Abraham, puncaknya Joshua, puncaknya Elia, puncaknya Elisa, puncaknya Esther, puncaknya Daud, puncaknya siapapun. Ada gunungnya masing-masing ya saudara. Tinggal ikutin kenapa sudah ada mezbah, yang bicara di setiap langkah, dari tapak-tapak jalan-jalan para pemimpin. Boleh minta tuang kain kemarin? Supaya saudara bisa lebih lihat, jauh lebih jelas. Ini isinya semua perjanjian saudara. Perjanjian Kaleb, perjanjian Esther, perjanjian... Semua yang tahu sama Ria. Semua perjanjian disatukan di kain yang dibentang ini. Nah, saudara pasti pernah lihat waktu kain ini masih satu-satu. Oke? Perjanjian Neser, Esther. Perjanjian Daud, Daud, Korah, apapun, banyak. Dan itu dibentangkan satu-satu, itu jalan. Contoh nih, perempuan Samaria. Ini ada jalan yang perempuan Samaria itu sudah buat dari itu di hadapan Tuhan. Nah, jalan yang seperti apa? Saya pengen saudara lihat, di Ibrani sebelah sini ada divine dealings, yang sekian hari ini terus dibahas ibu, dibahas cirut, dibahas beberapa mimpin. Eh, soalnya mungkin gak ngerti. Ini divine dealings apa sih? Dan yang mereka buat, saudara dan saya tinggal ngikutin. Ini yang terjadi. Dia tempat. Ini divine dealings yang dibuat Habel dengan Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah, korban yang lebih baik daripada korban kain. Divine dealingsnya apa? Dibunuh mati oleh kakaknya sendiri. Dan saya pengen seorang ngerti bahwa, karena iman, ia masih berbicara, darahnya masih bicara, meskipun ia sudah mati. Kenapa? Divine dealings. Dia harus, waktu dia ngasih persembahan yang lebih baik dari kakaknya, dia harus terima kenyataan, dia dihabisi oleh kakaknya sendiri. Itu divine dealings, itu transaksi ilahi. Dan itu membuka jalan buat engkau. Hei, engkau yang punya panggilan atau punya nama. Habel. Ngerti? Selanjutnya, karena iman, Henok terangkat. Saya gak tahu ada perjalanan Henok atau enggak. Supaya, ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Saya suka terjemahan bahasa Inggrisnya, berkata dia translate into heaven. Tubuh jasmaninya. Tubuh jasmaninya. Tau-tau bisa masuk ke sorga. Sorga punya standar kekudusan, punya standar yang sangat tinggi, yang paling perfect dari semuanya. Dan kemanusiaan Henok, bisa diubah tau-tau sambil jalan dengan Tuhan. Dia masuk ke sorga. Dealingsnya apa? Transaksinya apa? Wah, kita gak pernah tahu hidup dalam kekudusan itu seperti apa, sorga. Jangan tanya saya, please. Saya gak bisa jelasin, yang ini mungkin Ciren atau yang lain bisa lebih menjelaskan, jauh lebih baik. Gimana caranya gak suka film itu, saya bingung orang gak suka film. gak suka ke mall Tuhan, gak boleh ke mall. Puasa Indomie dua tahun. Ada yang puasa di Indomie sih dua tahun, sorga. Saya kena sama Indomie itu udah kayak pasangan yang tidak bisa dipisahkan dari itu. Oh baja, disuruh Tuhan kau puasa Indomie. Gak tahu sekarang mungkin. Ini tahun kedua setahu saya. Nah, kalau sorga baca di Ednam, tetapi aman, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini Henok. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh, sungguh mencari dia. Itu divine dealings. Karena iman, makan Nuh. Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Lawatan, belum kelihatan. Masa Raja-Raja, belum kelihatan. Karena begitu saudara ikut acara empat hari, waktu pulang ke rumah, kau akan lihat isi dompetmu, kau akan lihat keadaan hidupmu, kau akan lihat keadaan kenyataan dirimu. Dan kau berkata, aku harus bangun bahtera. Sementara orang menertawakan saudara dan saya. Saya gak tahu di luar orang mau ngomong apa. Puji Tuhan, saya tidak pernah ikutin Facebook, Instagram, siapapun. Orang-orang yang haters itu. Saya yang tidak mau mengotori diri saya yang memang gak bersih-bersih banget dengan sampah lagi. Sudah cukup lah saya makan sampah. Tapi ini divine dealing yang Nuh punya. malu gak bangun sekian lama bikin perahu segini itu. Gak tahu. Tahu-tahu menara doa di atas atap ars itu terus Tuhan bilang doa ini-ini gedung ak. Tahu-tahu hujan gede ada apa gitu nanti berubah jadi kapal. Ada rasa malu. Ada semua yang harus di-giling. Lapan, karena iman Abraham taat. Saudara saya gak usah jelaskan banyak. Abraham, dia mengikuti sebuah suara yang saya juga gak yakin dia pernah bertemu muka atau mungkin hari itu apa yang terjadi dia dengan dua. Dia ikuti suara itu. Suara yang sama yang berkata anakmu serahkan. Katanya seperti bintang di langit. Katanya akan sebanyak seperti pasir di laut. tapi satu-satunya pun tinggal harapanku satu-satunya. Engkau minta. Tapi itu divine feelings. Itu transaksi. ada Abraham. Ada Abraham. Ada di bawah lagi siapa? Ada Isaac. Ada Yusuf. Ada Musa. Dan seorang bisa lihat daftar itu akan makin panjang. Ada Gideon, Barak, Simpson, Yeftar, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Dan daftar orang-orang yang sedang berdiri, para jenderal yang sedang berdiri, awan-awan lihat saudara dan saya itu ketama ada Pak Yusak, ada Renhat Bongke, ada Pak Petrus Agung, ada Pak Daniel, ada nama orang-orang yang sudah buat transaksi ilahi diri. Saya mau tutup dengan sepertinya. Ya. Saya mau ajak saudara lihat di satu hal, di Matthew 1 ayat 1. Ini ayat mungkin saudara sangat sering. Yang gak ada mungkin buat banyak orang. Biasa aja. Tapi tulis disitu, inilah silsilah. Yesus Kristus. Anak siapa? Anak Daud. Anak Abra. Begitu, saudara ada dari Daud mati, sampai keluar firman ini, itu 400 tahun. Jaraknya 400 tahun. Hari itu, Tuhan buat perjanjian dan covenant dan dealings dan transaksi dengan Daud. Dari keturunanmu, dari tunasmu, akan lahir raja di atas galeranmu. Mesias yang membawa keselamatan ke seluruh dunia, ke seluruh semesta. 400 tahun. Buat saudara yang punya hutang, buat saudara yang punya hutang, tanpa kadang sok-sok lupa, ditanyain hutang lu mana? Yang ini, pribadi yang ini, 400 tahun, firmannya dengan Daud. Dia ingat dari itu. Oh iya, aku punya hutang. Aku punya janji dengan Daud. Dan muncul ayat pertama, inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Secara manusia, Tuhan tidak mungkin lahir sembarangan. Yesus tidak mungkin lahir dari keturunan mana, orang mana. Butuh orang-orang yang di atasnya secara manusia. Saudara tahu istilah bibit, bobot, bebet. Mungkin orang Jawa, mungkin yang saudara dan saya yang orang-orang Inggris ini, enggak gitu tahu. Ada bibit, bobot, bebet, itu keturunan paling atas-atasmu, itu siapa? Nah, untuk Yesus bisa menuntaskan yang dia kerjakan hari itu sampai hari ini. Butuh secara jasmani, dia lahir dari keturunan yang ilahi. Saya mau bilang gini, kata silsilah itu pakai kata tree of life. Artinya, itu pohon inilah, pohon kehidupan Yesus Kristus. Dari akarnya yang paling bawah, yang naruh benih pertama, itu siapa? Abraham. Benih yang mana? Benih yang dia naruh Isaac di Mesbah. Dia butuh benih orang yang mau menyerahkan apapun di hidupnya. Supaya apa? Supaya jadi kehendakkuan. Kalau benih, itu tidak ada secara daging di tubuh Kristus, secara manusia. Menurut saya, itu memang sudah hukum dan ketentuan. Dan begitu naik, sampai turun ada satu orang, yang setiap kali namanya disebutkan. Hati Tuhan gemetar. Hati Tuhan gak tahan denger nama orang ini. Namanya siapa? Nih, Niel aja sampai eh gitu. Namanya Daud. butuh garis keturunan dari Daud. orang yang berkata kau boleh buat apapun di hidupku. Asal kau tidak pernah tinggal. Orang yang merelakan mahkota yang diusir anaknya, kerajaan yang dia taruh, semuanya dia dihancurkan seumur hidupnya. jadi kesayangannya Tuhan. Butuh darahnya, butuh warisannya, butuh garis keturunannya, sampai 400 tahun kemudian. Ada yang namanya Yesus. Leo, gimana caranya? Saya ini anak pungut sama kayak sebagian besar saudara. Saya tahu ngerti anak pungut, bukan di anak angkat. Anak angkat mah, diangkat gitu. Kalau saya pernah lihat orang pemulung mungut, mungut itu bukan pakai tangan gitu, terus dilap-lapin apa. Saya tahu pakai jepitan bambu itu, atau jepitan besi lah sekarang. Kenapa? Karena jijik. Percayalah dulu waktu ibu ketemu saya, bukan langsung dipeluki, diciumi. Ya elah, soalnya sudah sering dengar ceritanya, beliau menciumi kodok ini. Kodok lain diciumi gak masalah, ini kodok agak beracun sebenarnya. Mereka ada yang maaf ibu, sampai bibirnya agak jontor-jontor, tiap hari ngecek, sampai saya bingung. Ibu ngomong apa sih? Ibu cuman berusaha ngomong ke saya, aku sedang berusaha mengubah seorang babi, menjadi seekor singa. Sesuatu yang saya gak bisa lihat. Yang mental saya, kemanusiaan saya gak nyampe dengan yang dilihat. Saya gak punya impian, saya gak berani bermimpi untuk doain orang, saya gak berani bermimpi. Saya gak berani bermimpi naik pesawat keluar, pertama kali dengan ayah, masuk ke pedalaman Kalimantan di Ngabang, saya masih ingat. Pertama kali take off, saya pegang. Saya naik angkot duduk miring, muntah. Di angkot duduknya miring kan? Makanya saya selalu coba duduk di tempatnya kenaik, atau duduk paling depan. Bukan depan angkotnya, duduk depan, sebelah sopir. Karena begitu saya kena angin, saya gak mabuk. Di pesawat, gak mungkin saya buka jendela. Kenapa? Ketakutan saya, kebabian saya, keanjingan itu membuat saya gak bisa. Ini terlalu tinggi Buin buat saya. Kok selalu berkata, aku ini manusia Allah, manusia Allah. Enggak tuh kalangan dimasukkan, dipungut, jadi kalangan bangsawan. Saya lebih tepatnya kata bangsawan, di antara kanta bangsa dan wan, itu ada T-nya. Itu lebih tepatnya saya. Yang mengerti, yang mengerti lah. Saya lebih tepatnya itu. Dan waktu dibawa ke pohon, itu ditulis seperti ini, bukankah ini darah berjengit. Yang waktu engkau meminumnya, engkau unified dengan Kristus. dijadikan satu. Saya gak peduli iblis ngomong apa di hidupmu, kenyataan ngomong apa di hidupmu. Ini yang membuat saudara dan saya, dicangkokkan di pohon itu. Saya maafkan kalau saya lebih cocok, kita dicangkokkan di sini. Karena kita orang luar, keturunan luar. Dan waktu dicangkokkan, inilah silsilah. Leo David Paisa, ini silsilahmu. Sebutkan, saudara. Dan saya mau berkata seperti ini. Begitu saudara berdiri, dan para saksi ini melihat saudara dan saya. Kau yang punya panggilan Abraham, kau yang punya panggilan seperti William Seymour, kau yang punya panggilan seperti Smith, kau punya panggilan pembawaan atau siapapun. Siapa yang kau angkat tubuh dan darah Yesus. Ini yang terjadi. Waktu engkau tahu, sorga itu tahu siapa saudara. Makanya saudara harus tahu siapa dirimu. Waktu yang ngangkat daud, waktu orang yang punya panggilan daud, mengangkat tubuh dan darah Yesus, otomatis semua orang yang ada di calurnya hari ini, yang pernah lewati jalannya, di sorga yang jadi saksi seperti pasukan yang sangat besar itu, mereka semua akan berdiri. Khusus panggilan penyembah, raja, tentara, dan juga imam itu berdiri di akhapun. Dan mereka akan berkata seperti ini. Aku pernah jatuh di situ, kamu enggak usah bayar di situ. Aku pernah buat salah di situ, kamu enggak usah bayar di situ. Aku pernah begitu songong, aku pernah begitu lancang, aku pernah begitu kurang ajar. Yang lain perang, aku tarik satu orang berjina di atas sotoh pula. Kamu enggak perlu lewati jalan itu, jalan itu aku sudah bayar. Dan saudara mungkin yang punya panggilan Abraham Eser, dan satu orang yang saya sangat suka, didaftar di Ibrani sebelah itu. Ada satu orang yang sangat keren. Saya kaget, saya lupa ada namanya di situ. Namanya disebut adalah Rahab, perempuan Sundali. Dia ada di mana? Dia ada di bagian, disaksi di awan-awannya, sedang ngeliatin saudara yang kau tahu. Kau pecina. Aku bukan orang baik-baik. Yang sampai hari ini kau struggle dengan imamu, kau struggle dengan jiwamu. Dan waktu saudara angkat tubuh dan darah esis, dia yang punya, ini belat lain yang ini saudara. Garis keturunan yang ada di darah ini, isinya jenderal-jenderal besar, pembunuh raksasa, pembuat mujizat. Mereka membangkitkan orang mati, mereka menyembuhkan orang sakit. Ini isinya di belat lain. Yang percaya, mari angkat tubuh dan darah esis, berjalan-jenderal besar. masuk akit. Jangan lupa untuk dapat penumpang, Terima kasih.